Halo guys, ketemu lagi bersama saya, Sus Dan jadi kali ini, akhirnya udah lama dulu Gara-gara aku lagi persiapan untuk uas ya kali ini Tapi ya gara-gara seminggu gak upload Dan sekarang aku bakal kembali lagi aktivitas seperti biasa Kita akan bakal mulai konten kali ini So, jadi karena ada beberapa alasan yang cukup jauh juga Karena ada-ada dua event Nanti kita akan tunggu di video selanjutnya So, yang kalian bisa lihat disini adalah Foster yang baru untuk di tanggal 4 Desember Jadi seperti ini yang kalian bisa lihat Dan ini masalahnya adalah Event ini yang berada di Merusada Hotel di Nusa Tua Dan jadi seperti itu Dan untuk juri kali ini yang dibawakan oleh Rian C.Y.D. Wow Gak sepeta juga sih Dia bakal jadi disitu Tapi ini Event yang berada I.O nya bersama dengan Indonesia Esports Summit Festival Official Atau biasanya kalau aku menyebutnya gini Indonesia Internasional Esports Summit Federation Jadi seperti itu Aku menyebutnya kalau ini benar tau gak Silahkan tulis komentar di bawah So, yang kalian bisa lihat disini ada Penaptaran Pemukaan Di price Untuk cosplay pemenang Dapat berapa ini kira-kira 5 juta Oke 5 juta dapatnya untuk di cosplay competition Terus disini untuk pemenang Untuk cos 1 Pemenangnya adalah Dapat uang sekitar 3 juta Tapi Ya Tapi ini dibagi dengan harga yang berbeda Tapi kita belum tau sih Juara 1, juara 2, juara 3 Siapa kita lihat Masih belum tau juga Let's see So Mari kita lihat ya di ganser So Inilah pendaftaran dari Cosma dan Cosma Competition Di course nya Di range CED Who say tall Cosplay you cannot represent Indonesia in the world Let's build a positive community Nice Jadi seperti itu course nya mereka Tapi ini menarik ya Menarik perhatian jadinya Jadi ya Begitulah Terus disini kita lihat cosplay competition Dengan harga 50 ribu per tim Dan sedangkan untuk Cosma Competition Dengan seharga 15 ribu per orang Jadi Kalau kalian meningkat untuk membeli tiket umum antara lomba Tolong kalau bisa datang di Cosma Competition Sekali lagi Sekali lagi Kalau mau datang Bawa antara itu Terserah kalian Uang itu yang sudah dihabiskan apapun ya Kita lihat sendiri Jadi seperti itu Cuma kalau Biasanya ikut lomba itu kan Pre-entry Aku udah bilang ya Ikut lomba pre-entry Khususnya untuk yang umum Bayang Ya kan Kalian bisa hubungi langsung Kalau mau daftar Saya akan hubungi ke Ken Ya Kalian bisa cek nomornya disitu Kalau udah jelas Oke Jadi kita lihat ya So Untuk venue nya Kita lihat beberapa IG Dari salah satu posting Ini yang kita lihat dari Indonesia Esports Summit Dan kita lihat disini Ada posting yang salah satu kita cek Kayak gini Tapilannya ada disini Ada beberapa Anjir Anjir Well Jessica Lim Momo-chan Dona Vizka Uset Giga sekali Guadal Dan disini ada beberapa Dari timnya Dota 2 Disini ada CS Governable Dev Ini ada Tekan Wah Amat Arians Ini Sebuah Evox Esports Demale Ya gitulah Dan ini kalau bisa cek jadwal Pertandingan Kalian bisa cek linknya Di bawah Dari Aku Tidak terlalu banyak Lihat Event Event area Yang tertentu Cuma ini bakal beda Jadi Datang ke venue Disitu So Untuk yang kalian bisa Lihat ya Untuk di festival Modal Apa-apa Di sini Oke Bentar Kita akan cek dulu Sebentar Untuk penaturan Tukat yang tertentu Ya Dan Kaling Kalian bisa tanya Kesini Ada beberapa Cek dulu ya Utama ini Oke 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 Oh Tiketnya online Kayak Berubah parkour Oke Dilokat tiket nanti Oke Oke Next Ikan OTS Bakal ada sih Terusan Datang langsung Gue get tiket Nanti Dapat Membeli tiket On the spot Disitu Oke Maksimal Membeli tiket 5 tiket Untuk satu akun IC Walaupun ada KTP Tidak Membeli bukan KTP Oke Ada batas usia Pengunjung Tidak ada batas usia Untuk para pengunjung Oke Penukaran Tanggal tantra Yang dimbeli Vaksinasi Cukup 2 Open gate Sama tutup Dari jam Tanggal 3 Sampai tanggal 11 Itu dari jam 9 pagi Sampai jam 9 malam Bentar Ini apa ini Apakah Kita dapat Menukar tiket Untuk Ari 1 Ditukar Dengan Ari yang lainnya Oke Jawabannya gini Tidak bisa Tiket yang sudah Dipesan sesuai Dengan tanggal Yang tertera Nah Ini ya Agak cukup Aneh juga ya Untuk buat Pengunjung ini Kalau kalian Yang gak bisa Datang Mau ganti Ari itu Emang gak bisa Wajar Soalnya Kalau ada Tempen Temenku Yang mau Datang kesana Yang aku Katakan ini Dia malah Skip Karena ada Urusan Kampus Urusan Kerjaan Urusan Keluarga Ini Gimana ya Uang Sudah Dipakai Tapi Ujung Ujungnya Kalau gak Datang Terpaksa Sia-sia Uangmu Kebuang Jadi Tolong Sekali Buat Orang tua Uangnya Sudah Dipakai Tapi Itu Cusru Salahmu Sendiri Itu Masalahnya Kalau Yang Gak Bisa Datang Tapi Sudah Pilih Tiket Yang Nanggung Jawabanku Adalah Tergantung Yah Itu Jawabannya Sorry Ini Agak Cukup Keras Juga Keadaanku Dari Critic Ini Soal Perihal Yang Gak Bisa Hatir Mending Sebaiknya Jarengan Beli Tiket Jangan Beli Tiket Kalau Ada Apa Apa Pilih Aryan Tentu Saja Itu Itu Saja Siden Aku That's it Terus Kalau Kau Lihat Veneurnya Kalian Bisa Cet Dulu Disini Ini Kayak Gini Tampilannya Gak Tampilannya Asik Oh Ini Dia Tampilannya Untuk Dispor Ya Kayak Gini Ya Area Bagus Banget Anjir Jadi Seperti Itulah Tapi Ini Nikle Ini Sangat Event Terbesar Ya Bagiku Event Terbesar Karena Ada Lomba Yang Segede Itu Serius Kenapa Ini Aku Didak Boong Karena Ya Begitulah Nah Disini Yang Kita Lihat Kalau Ada C Ini Ada Sini Tapi Ada Beberapa Yang Agak Cukup Eran Disini Adalah Salah Satu Posting Disini Well Kalau Kalian Lihat Tapi Ada Komen Salah Satu Ini Tentas Siapa Tapi Dia Bilang Sang Juara Cosplay Yang Tingkat Internasional Tapi Siapa Sih Kita C Dulu So Yang Kalian Bisa Lihat Disini Ini Adalah Salah Satu Mizuki Cosplay Kita Lihat Bionya ICC Cosplay Champion 2019 Champion Cosplay Dota Prestation Counter London Wow Wow Shit Oh Shit 2011 Wah Berarti Dia Lebih Sepusi Cuma Ini Costum Yang Mereka Bawa Lebih Ke Aradota Man Amazing Man Amazing Kalau Koleh Dari Costum Mereka Yang Kita Lihat Sendiri Dari Penampilannya Dari Presentasinya Mereka Inu Pemenang Gimana Apalah So Amacem Ini Satu Yang Cosm Yang Cukup Detail Sekali Busen Tapi Mantap Sih Kalau Si Mizuki Cosplay Cukup Wah Menurut Sih Kadang Ya Walaupun Dia Bakal Datang Ke Event Bali Atau Nggak Kita Nggak Tau Juga Sih Bakal Dia Berkunjung Di Event Bali Atau Gimana Kita Gatau Kita Pantau Aja Terus Nah Dan Disini Untuk Soal Tiket Kalau Lihat Disini Untuk Esports Top Mid Indonesia Bali Ke 14 Award Esports Champions Dan Kalau Lihat Disini Untuk Final Ambil Tanggal 10 Sama 11 Tapi Beberapa Ini Harga Cukup Berbeda Yang Lain Yang Lain Nya Juga Jadi Seperti Itu Guys Tanggal 4 Aku Ambil Di Tanggal 4 Yang Maksudnya So Disini Ada Beberapa Fasilitas Untuk Clients And Final Dengan Tiket Yang Berharga Sekitar 100 Ribu Untuk Final Fit Ya Kalian Bisa Semua Akses Yang Kalian Masuk Di Semua Expedition Semua Stage Dan Akses Untuk Publik Jadi Seperti Itu Yang Kalian Sudah Lihat Untuk Venue Venue Event Ini Emang Gede Serius Gue Bawang Untuk Yang Buat VIV Dengan Venue Ticket Yang Sebesar Adalah VIV Entrance Adset VIV Longer Not Hot Fat Dinner Free Flour Drink Oh Gratis Pakanmen VIV Toilet Outdoor Area Di Kursi VIV Sama Gratis Minuman Dan Coffee Break RSS Dan VIV Special Merchentise Dan Jadi Seperti Itu Satu Ari Dengan Aga Sikit Itu Emang Sewah Itu Cuma Ya Venue Fit Atses Ticket Itu Emang Berbeda Dari Sebelumnya Tapi Kalau Kalian Milih Ticket Regular Ya Udah Pasti Kayak Gitu Kalau Kalian Tanggal 4 Yang Harus Datang Menarik Atau Bukan Sekarang Tulis Comment Dari Bawa So Ya Itu Aja Untuk Pemasan Kali Ini Kalau Kalian Datang Ketangan 4 Beli Yang 100 Ribu Saja Ya Itu Aja Sekian Dari Informasi Hari Ini Kalau Gitu Gue Akan Akhirin Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Ketemu Lagi See You Next Time And Bye Bye Bye